Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa kembali hadir di hadapan anda bersama saya Gabriel Galuh dalam Warta Terkini Dan untuk mengupdate atau memperbarui informasi anda seputar meletusnya atau eropsi Gunung Semeru yang terjadi pada kemarin sore Dan saat ini kami sudah bersama dengan rekan Agus Winardi yang berada di lokasi bencana eropsi Gunung Semeru Ya selamat pagi rekan Agus Winardi Ya selamat pagi Galuh dan salam pada warga khususnya di seluruh Indonesia Madu TV Saya berada di lokasi dimana tempat bencana eropsi Gunung Semeru Yaitu di Dusun Kebon Nagung, Kampung Renteng, Desa Sumberuluh, Kecamatan Candipuro Dimana di belakang saya, di belakang layar saya, warga melihat momen-momen yang ada di sekitar belakang saya Begitu Galuh Baik, untuk lokasi sendiri, berapa desa atau dusun yang terdampak dari eropsi Gunung Semeru ini? Ya, untuk beberapa dusun ini hanya yang parah itu hanya satu dusun yang terparah itu ada 20 kakak rumahnya hilang Begitu Galuh Baik Untuk radius aman, radius aman dari jarak puncak Gunung Semeru itu dari sudah ditetapkan berapa kilometer? Ya, jadi untuk radiusnya ini sementara ini masyarakat untuk dievakuasi atau dievakuasi di salah satu kecamatan Ya, di Candipuro atau di desa yang agak berjauhan dengan dimana erupsi Gunung Semeru Begitu Galuh Baik Dan menurut data, apakah sudah didata dari pihak yang bersakutan untuk berapa jumlah korban atau kerugian secara material? Ya, untuk sementara ini untuk pendataan, jadi kita belum mendapatkan pendataan karena masih dalam proses pencarian ada beberapa warga yang mungkin atau keluarga yang belum ditemukan Begitu Galuh Baik Baik Dan untuk kondisi sekitar dari rekan Agus sendiri, apakah masih terbilaman atau sudah termasuk parah akibat dari erupsi Gunung Semeru ini? Ya, untuk di sekitar saya, saat ini lahar turun kembali Ini saya agak menjauh dari radius 100 meter, dimana lahar itu sudah mulai turun lagi nih Jadi di belakang saya ini warga sudah naik karena takut lahar turun lagi, begitu Galuh Baik Untuk posko bencana, apakah di sana sudah disediakan? Untuk para pengungsi dan juga warga? Ya, untuk posko sendiri sudah disiapkan, dapur umum itu di lapangan, jadi dimana titik-titik aman dari dinasinya semua sudah disiapkan semua Begitu Dan apakah sudah ada dari pihak pemerintah atau dari BPBD yang turun ke lokasi untuk meninjau lokasi dan juga mengevakuasi warga? Ya, untuk sementara ini, untuk pagi ini, dari beberapa relawan sudah ada di belakang saya tadi Dan ini nanti ada peninjauan dari Bu Kofifah, Pangdam dan serta Bapak Kapolda, begitu Galuh Baik Dan untuk warga, apakah ada yang masih menetap di rumah atau semuanya sudah turun ke tempat yang lebih aman? Ya, ini warga sudah memilih mencari yang aman, jadi rumah-rumah yang di samping saya ini semua tutup, mereka mengungsi untuk mencari tempat yang aman, begitu Galuh Baik, dan untuk status dari Gunung Semeru sendiri, ini sudah ditetapkan dari pihak BPBD atau seperti apa? Untuk sementara ini, saya belum mendapatkan data itu, jadi ini nanti saya akan mencari data di mana untuk status Gunung Semeru, begitu Galuh Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi, rekan Agus Winardi? Ya, mudah-mudahan saudara kita yang ada di Kampung Renteng, Desa Sumber Wuluh ini diberikan keselamatan, tidak terjadi apa-apa lagi, semoga selamat selalu, begitu Galuh Baik, terima kasih informasinya dari, dan apakah ada wawancara dari, atau informasi yang lebih detail dari pihak warga ataupun dari pihak terkait? Ya, ini tadi ada salah satu warga, saya wawancarai rumahnya yang hancur, berikut ini wawancaranya Bisa dijelaskan Pak, dengan kejadian bencana ini Pak, mungkin jam berapa kejadian ini Pak? Ya, setengah empat Pak Setengah empat sore ya Pak? Ya, mendadak itu Karena Gunung itu meletuskan, mengeluarkan asap, langsung debu, dibukulkan langsung sini Terus Bapak sempat sampai melarikan diri Pak? Ya, sempat larikan diri orangnya Pak Terus itu Tapi sudah gelap Pak, sudah gelap memang, tidak bisa, sudah tidak lihat jalan itu tidak nampak Ini rumah Bapak berarti sudah hancur ini? Habis semua, rata Rata ya Pak? Iya Terus Bapak sendiri harus sakitnya, gimana Pak? Langsung minum beli beli Ya, di rumah anak, saudara, kan banyak, masih ada Terus Bapak sendiri menyelamatkan supaya aman gitu Pak ya? Ya, itu keluarga-keluarga itu Apa saja Pak yang tidak bisa terselamatkan Pak? Ya, banyak lah Pak Ya, kalau alat-alat rumah ya banyak lah Ambing itu semua Habis, ya seperti surat-surat Sepeda motor itu tidak bisa diambil Semua sudah surat-surat itu ada di dalam Tidak bisa Mungkin ada perasaan lain Pak Sebelum Bapak ini Bapak ada kena mujibah ini Pak Mungkin masih rasa apa Tidak ada, tidak ada Secara perasaan-perasaan apa Tidak ada Jadi rumah Bapak ini hancur Apa yang barang yang bisa diselamatkan Pak? Tidak ada Sudah, tidak ada lagi Tidak ada Menyusul ayahnya Baik itu tadi wawancara dengan warga yang terdampak Yang salah satunya rumahnya terdampak ya Dari erupsi Gunung Semeru ini Baik, terima kasih untuk rekan Agus Winardi Yang sudah memberikan informasi dari lokasi kejadian di Lumajang Tetap berhati-hati dan jaga kesehatan selalu Ya, selamat pagi Baik, itu tadi pemirsa Madu TV Update terkini dari erupsi Gunung Semeru Yang terjadi di Lumajang Yang mulai meningkat pada sore hari kemarin Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di Warta Terkini Saya Gabriel Galuh, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.